Sejupla warga ini gotong royong membersihkan tempat pemakaman umum di desa pojok Kabupaten Plitar yang rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Peristiwa ini berawal saat Kabupaten Plitar diterjang hujan deras disertai angin kencang. Akibat tak kuat menahan terjangan angin, pohon berusia 100 tahun itu roboh dan merusak puluhan makam. Beruntung dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, total ada 20 lebih makam yang rusak akibat tertimpa pohon besar. Kemarin itu hujan deras emang angin kencang Pak ya? Kalau dari posisi pohon ini sendiri sudah berapa tanpa aneh? Kalau ada orang bilang itu katanya 125 itu lebih bisa, kurang nggak bisa. Terus ini mengenai berapa makam Pak yang terdampak? 15? 20 kita. 20 ada, oke. Pak, terus ini rencananya nanti mau kerja bersama warga atau bagaimana Pak? Kalau bisa bersama warga. Kalau warga. Karena batang pohon yang terlalu besar membuat warga saat ini tidak bisa memotongnya, mereka berharap agar pemerintah untuk membantu memperbaiki tempat pemakaman umum milik desa tersebut. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV